Intro Melek era adalah satu rahasia sukses para konglomerat dunia. Mereka seperti bisa melihat apa yang akan menjadi tren di masa yang akan datang. Sebaliknya, 98% orang di dunia ini mengalami gagap era. Mereka seringkali terlambat menyadari sesuatu. Seringkali mereka hanya mendapatkan remah-remahnya saja. Bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Sungguh ironis. Contoh, saat era sumber daya alam. Orang-orang yang melek era langsung bergerak cepat, berpikir dan bertindak bagaimana menguasai sumber daya alam. Ada yang langsung bertindak, bagaimana ya saya bisa menguasai tambang emas di sana. Ada yang bergerak cepat supaya bisa memiliki tambang batu bara di suatu tempat. Ada yang bermanuver untuk menguasai tanah-tanah di tempat yang akan menjadi tempat strategis. Tapi kebalikan dengan orang yang gagap era. Setelah era ini booming, mereka baru terpikir. Ah iya ya, nanti kalau saya punya uang saya beli tanah di sana. Setiap bulan saya nabung emas deh buat masa depan keluarga saya. Itulah yang terjadi. Orang gagap era akhirnya hanya memiliki satu atau dua petak tanah atau beberapa gram emas saja. Atau banyak sekali yang berakhir tidak memiliki apa-apa di era sumber daya alam. Kenapa? Karena harganya sudah terlanjur tinggi. Para melek era sudah melihat hal ini dari awal. Dan mereka bisa mengumpulkannya saat harganya masih murah alias belum booming. Para melek era inilah yang mendapatkan financial tipping point atau loncatan besar keuangan dalam hidup mereka. Begitu juga pada saat era industri datang. Para melek era sudah bertindak bagaimana industri-industri strategis bisa mereka kuasai. Saat gagap era masih berkutat di era sumber daya, mereka sudah menguasai era industri. Lihatlah zaman itu, kekayaan orang yang memiliki satu pabrik yang berhasil jauh lebih besar daripada para tuan tanah. Saat industri strategis sudah dikuasai para melek era, para gagap era baru terpikir. Iya ya, sepertinya enak punya usaha sendiri ya. Lagi-lagi, para melek era mendapatkan lagi financial tipping point-nya. Awal tahun 90-an era internet datang. Para melek era langsung berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan besar dari internet. Jeff Bezos dan Jack Ma terbayang toko online di atas internet di saat para gagap era belum terbayang apa itu internet. Dan lihatlah saat ini, industri-industri besar sudah dikuasai oleh internet. Saat mereka menjadi orang-orang kaya dunia, para gagap era baru terpikir. Enak ya jualan online? Para melek era sudah mendapatkan financial tipping point-nya, para gagap era kembali mendapatkan remah-remahnya saja. Apakah Anda salah satu orang yang gagap era tersebut? Kapan saatnya Anda menjadi melek era? Apa yang membuat orang bisa menjadi melek era? Ada tiga hal. Pengetahuan, informasi, dan lingkungan yang mendukung. Tunjukkan bukti-bukti keberhasilan orang yang mendapatkan ratusan miliar rupiah dalam empat tahun. Ya, Anda tidak salah dengar. Ratusan miliar rupiah dalam empat tahun. Inilah yang kami sebut sebagai lompatan besar keuangan karena melek era di era internet 2.0 ini. Satu kali saja, dalam hidup Anda merasakan melek era, Anda akan mengalami financial tipping point atau lompatan besar finansial dalam sejarah kehidupan Anda. Jika dalam empat tahun ke depan Anda memiliki kekayaan puluhan atau bahkan ratusan miliar, kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani? Kehidupan yang bebas uang, waktu, pikiran, atau hutang. Jalan-jalan ke tempat-tempat indah di dunia ini. Beribadah dengan tenang. Membantu orang lain lebih banyak. Semuanya Anda yang memutuskan.